para imam yang lima rawahul khomsah ilan nasai, kecuali nasai yang dimaksud istilah al-khomsah disini oleh al-Hafidh ibn Hajar Rasulullah dalam kitabnya bulugul maram adalah imam Ahmad beserta empat para imam penyusun kitab kitab sunan imam Ahmad di dalam musnadnya ditambah dengan empat penyusun kitab-kitab hadis yang disebut dengan sunan apakah itu Abu Dawud al-Nasai kemudian Atrimiri dan Ibn Majah Abu Dawud, Atrimiri al-Nasai dan Ibn Majah ini kita mengenal disana ada sunan Abu Dawud ada sunan Atrimiri ada sunan al-Nasai dan ada sunan Ibn Majah itu yang disebut dengan empat ashabus sunan yang kalau digabung dengan imam Ahmad maka menjadi al-khomsah menjadi lima cuman dalam dalam kaitan dengan hadis ini al-Nasai tidak meriwayatkannya jadi dari empat pemilik kitab sunan itu Imam al-Nasai tidak meriwayatkan hadis ini wa sahahahu Ibn Hibban kata al-Hafidh Ibn Hajar al-Sekolani bahwa hadis ini disohikan oleh Ibn Ibn Hibban secara umum tentang kedudukan hadis ini hadis ini mencapai kepada derajat sahih tapi liwayrihi ya hadisnya sahih tapi disitu sahihnya liwayrihi dengan adanya dukungan-dukungan dari jalur-jalur yang lainnya paling tidak disitu ada sekitar empat hadis-hadis lain yang mendukung ataupun riwayat lain yang mendukung yang pertama disitu adalah hadis dari Abu Huriroh radiyallahu anhu yang dikeluarkan Limam Ahmad Abu Dawud dengan syarat yang Hasan kemudian Anas bin Malik juga ya meriwayatkan dengan tentunya lafad yang semisal dikeluarkan oleh Ibnu Maja dan Al-Bazar dan juga sanatnya derajatnya Hasan kemudian juga yang ketiga ada hadis yang di riwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yang tertuang dalam Mustad Al-Bazar kemudian hadis Ibnu Abbas radiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh At-Tawbrani dalam Al-Mu'jam al-Sahir jadi dari semua jalur-jalurnya ini itu semua mendukung sehingga hadis tersebut naik peringkatnya ataupun kedudukan derajatnya kepada sahih liqayri kemudian berkaitan dengan isi kandungan daripada hadis ini isinya disitu intinya ada satu peristiwa yang berkaitan dengan transaksi ya di pasar begitu kan dimana orang-orang mengeluhkan tentang melambungnya harga-harga di pasar dan terkhususnya disitu adalah menyangkut bahan-bahan makanan pokok yang kemungkinan besarnya diakibatkan oleh pacaklik ya jadi ada ya sebabnya yaitu adalah karena pacaklik ataupun curah hujan yang sangat sedikit kemudian disitu juga terputusnya bisa saja disitu terjadi terputusnya jalur peniagaan antara Madinah dengan negeri Syam yang mana selama ini di waktu itu bahan-bahan makanan pokok itu datang dari arah negeri Syam jadi banyak sebabnya disitu ya sehingga disitu harga-harga itu menjadi naik ya biasanya biasanya ya itu dikarenakan berkurangnya produksi bahan-bahan makan pokok tersebut jadi kalau misalnya kalau di kita kayak beras ya misalnya itu akibat karena gagal panin ya gitu kan oleh sebab misalnya kebanjiran ya bukan karena atau misalnya memang karena kekurangan air ya tidak ada air ya sehingga disitu tidak bisa tumbuh ya tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan-bahan makanan pokok ini nah intinya bahwa pada saat terjadi itu ceritanya orang-orang akhirnya datang kepada Nabi Sallam ya minta agar beliau Sallam yang mematok harga ya meminta beliau beliau sebagai ulil amri lah gitu ya pada saat itu sebagai pemimpin ya katakan pemerintah ya begitu kan jadi orang-orang atau rakyat lahir baratnya itu minta supaya beliau mematok harga dan apa namanya baratnya semacam memaksa kepada para pedagang ya dengan menetapkan tarif tertentu untuk setiap harga barang itu atau harga tertentu untuk ya barang-barang itu kemudian juga keuntungan yang terbatas itu itu maunya orang-orang itu tapi kita dapati kemudian Nabi Sallam jawabannya beliau mengembalikan itu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kan beliau mengembalikan disitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia Allah subhanahu wa ta'ala yang punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan hikmahnya karena itu kaitan dengan masalah urusan rezeki kan begitu jadi Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyempitkan rezeki bisa melapangkan rezeki kepada para hambanya yang itu sekali lagi sesuai dengan hikmah Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dan itu juga kembali apa namanya kembalinya tentang lapang atau sempitnya rezeki ini ya kepada manusia itu sendiri kepada para hamba itu sendiri dan ada isyarat disitu dari Nabi Sallam bahwa kalau disitu beliau ya menetapkan gitu ya membatasi harga tertentu itu akan dianggap sebagai sebuah kuduliman gitu akan dianggap sebagai sebuah kuduliman yang beliau takut nanti akan dituntut pada hari kiamat gitu jadi para pedagang itu kan juga dalam hal ini ya kalau istilahnya selama mereka itu dalam posisi yang memang jujur ya misalnya begitu kan ketika disitu mereka menaikkan harga itu ya tentu khusus tuluannya kan ada sebabnya tadi yang sudah kita sebutkan ya jadi karena barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu terbatas jumlahnya berkurang sementara kebutuhan itu banyak ataupun meningkat misalnya sehingga disitu sangat wajar ya dan itu satu hal yang biasa kemudian mengakibatkan harga menjadi naik jadi intinya disitu bahwa dalam hadis ini ya ketika Nabi SAW mengembalikan urusan masalah harga ya yang berubah menjadi naik ya meningkat dari harga yang biasanya itu dengan masalah urusan rezeki yang Allah SWT tetapkan untuk para hamba ya dan kemudian di akhir kalimat beliau ya beliau tidak ingin disitu kalau sampai beliau berlaku dolim ketika menetapkan atau mematok harga tertentu untuk setiap barang jadi itu dibiarkan silahnya disitu ya kembali kepada Allah SWT yang punya kuasa untuk mengatur segala sesuatu dan isyarat dari ucapan Nabi SAW yang terakhir itu bisa menunjukkan keharoman ya justru mematok harga ya harus ya harganya harus sekian harganya yang ini harus sekian gitu dengan dalih misalnya untuk kesamarataan ya bukan keadilan ya bahasanya untuk kesamarataan jadi kalau dalam pemikiran sosialis begitu ya itu harus samarata adil itu dipahami sebagai samarata ya tidak bisa ya tidak begitu jadi keadilan itu bukan ya atau tidak sinonim dengan samarata dan Nabi sangat takut ya disitu dengan kedoliman jadi dari ucapan beliau menunjukkan bahwa kedoliman terhadap orang lain baik itu dalam urusan darah ataupun harta ini satu hal yang sangat besar ya bukan perkara yang remeh dan bahayanya disitu sangat besar yang bisa menimpa kepada seorang pada hari kiamat nanti karena seseorang ketika dia sudah jatuh dalam perbuatan kedoliman terhadap orang lain ini gak ada yang bisa apa tidak ada yang bisa melunasi ataupun yang membayar istilahnya kedoliman itu kecuali amal-amal solehnya jadi amal-amal solehnya itu yang nanti akan digunakan untuk membayar kedoliman itu ya artinya disitu ketika seorang di dunia punya kedoliman dan dia belum menuntaskannya ya dengan orang yang dia dolimi itu dia berarti punya hutang hutangnya itu nanti di hari akhirat di hari-hari kiamat dibayar dengan amal solehnya yang dia telah kerjakan kalau sampai kedoliman itu banyak sementara amal soleh yang dia miliki itu terbatas ya walaupun itu adalah amal-amal yang berkaitan dengan perkara fardu sholat zakat puasanya tapi kalau misalkan dia kedolimannya itu sabrek-abrek begitu kan yang dia dolimi juga tidak satu orang apalagi beliau apalagi disitu Rasulullah dalam ini kan beliau adalah pemimpin ya kan yang disitu mengatur hajat kehidupan sekian banyak manusia jadi kalau disitu beliau tadi ya misalnya menetapkan ya mematok harga tertentu pada suatu barang pada setiap barang begitu itu tadi khawatirnya beliau mendolimi banyak banyak orang terutama disitu kepada para pedagang sehingga disitu akan banyak tuntutan nanti pada hari kiamat beliau ya sebagai seorang Rasul saja takut ya gitu tapi kita dapati disitu tidak sedikit ya di berbagai belahan negeri ada pemimpin-pemimpin yang disitu sudah terbiasa ya baginya disitu melakukan kedoliman terhadap rakyatnya dalam urusan diantaranya mengenai harta mereka apalagi urusan darah ya begitu kan jadi jangan sampai disitu kedoliman itu menggerogoti amal-amal soleh yang sudah susah payah kita kumpulkan kemudian di dalam hadis ini terdapat penetapan tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha asa Allah itu maha bersendiri di dalam kekuasaannya dalam hal tindak tanduknya ya dalam hal pengaturannya tidak ada seorang pun disitu yang dari makhluknya yang ikut campur dalam hal ini ya tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam itu semua dan bahwa segala pengaturan yang Allah subhanahu wa ta'ala buat untuk makhluknya apapun itu ya tadi ya kalau berkaitan dengan rezeki ya ada kalanya Allah melapangkan rezeki ada kalanya Allah mempersempit rezeki untuk para hambanya itu semua adalah berdasarkan hikmah semuanya berdasarkan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kendaki yang bisa jadi kita tahu ya yang bisa jadi kita tidak tahu dan sering kalinya kita tidak tahu apa hikmahnya tapi yang paling menonjol disitu hikmahnya untuk menguji kita kalau misalkan dalam keadaan disana ya harga-harga menjadi naik melambung tinggi ya misalnya karena ada sebab-sebab tertentu itu ujiannya adalah ujian tentang kesabaran kita dalam menghadapi ya situasi misalkan krisis seperti itu dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala itu sempurna ya pasti ada sesuatu yang Allah kehandaki yang itu kembalinya sebenarnya adalah buat kebaikan kita sendiri dan Allah disitu pastinya menetapkan itu semua sesuai dengan ya keadaan makhluk ataupun para hamba disaat itu dan lagi pula disitu tidak setiap saat ya disitu tidak setiap waktu Allah subhanahu wa ta'ala misalnya menyempitkan rizki ya bahkan seringnya justru Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rizki tersebut kemudian juga ya sekaligus bahwa dalam hadis ini ada beri hal penetapan tentang adanya pembalasan akhirat dan bahwa pembalasannya di negeri akhirat itu adalah satu yang perkara yang hak kebaikan akan dibalas dengan kebaikan keburukan akan dibalas dengan keburukan ya Allah akan disitu berlaku adil ya dalam hal menetapkan pembalasan itu pada hari akhirat kelak untuk setiap hambanya ya walayad limu rabu ke ahada dan rabu muhae muhammad tidaklah akan mendolimi seorang pun jadi tidak ada seorang dari manusia disana pada saat hari pembalasan kelak yang didolimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya akan sesuai dengan yang diperbuat oleh manusia itu nah kemudian apabila mematok harga untuk manusia untuk orang-orang itu sudah dianggap sebagai keluliman oleh Nabi Salam yang mana beliau berlepas diri daripadanya maka bagaimana disana dengan kita dapati banyak negeri yang bahkan negeri-negeri yang istilahnya disitu menamakan dirinya sebagai negeri-negeri Islam atau negeri kaum muslimin yang mana disitu tadi ya dengan gampangnya merampas hak harta rakyat ya dengan disitu dalih tadi untuk menyamaratakan ya untuk kesamaratan apalagi disitu kemudian ditambah lagi dengan ya disisi lain kadang kita dapati ada unsur memaksakan ya kepada rakyat ya dengan menetapkan pajak yang tinggi ya atau yang semisal itu sehingga disitu akhirnya semakin membuat rakyat menjadi kesusahan dan semakin tidak terjangkau disitu harga jual ataupun harga beli ya di tengah-tengah masyarakat yang akhirnya disitu kemudian ya perekonomian menjadi sulit dan banyak disitu akhirnya terjadi yang namanya kepakiran atau disitu menjadikan disitu negeri negeri negeri-negeri kaum muslimin memiliki banyak hutang ya karenanya yang itu akan menjadi makanan empuk ya buat disitu negeri-negeri yang non muslim yang memiliki disitu kekayaan yang sehingga disitu bisa saja menjajah kepada negeri kaum muslimin nah jadi dalam ini ya berarti kita sebagai rakyatnya kalau misalkan terjadi hal-hal seperti itu harus bersabar dan memperbanyak ya untuk disitu berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT melapangkan kepada mereka ya khususnya urusan rezeki mereka jadi dalam ini hanya Allah SWT yang punya kuasa untuk merubah ya ataupun melakukan pengaturan ya terhadap keadaan-keadaan para makhluknya atau para hambanya nah menyinggung tentang masalah penetapan atau mematok harga ya barang tadi dari hadis ini sudah kita katakan ada isyarat tentang keharamannya namun dijelaskan oleh para ulama diantaranya oleh Belumqa Ibrahim Ta'ala bahwa mematok harganya barang-barang itu ada yang memang ya sesuai asalnya itu diharamkan tapi ada disana yang dibolehkan ya ada disana hal yang dibolehkan nah maksudnya disitu yang diharamkan itu adalah kalau sampai memang mendolimi manusia memaksa mereka dengan jalan yang tidak benar ya jadi memaksa mereka untuk menjual sesuatu dengan ya harga yang tertentu yang mana mereka disitu tidak rela tidak rilo dengannya ya karena apa karena disitu menimbulkan kerugian bagi mereka gitu sebab para pedagang itu ketika misalnya mereka kulaan ya itu sudah mahal karena tadi itu barangnya terbatas sementara kebutuhannya ya kebutuhan disitu masyarakat sangat besar terhadap barang itu sehingga akhirnya melonjak ya kalau disitu kemudian dipatok harus sekian ya kasihan pedagang itu mereka akan jatuh bangkrut ya itulah kedoliman tapi kalau misalnya disitu maksud daripada mematok harga tertentu setelah disitu memang bahwa kenyataannya para pedagang itu bermain-main gitu ya dalam masalah harga menaikkan harga disitu sementara harga yang sebenarnya adalah sekian-sekian ya tapi disitu mereka mempermainkan harga ya ada permainan harga disitu oleh para pedagang itu maka dalam rangka untuk menegakkan keadilan ya di tengah-tengah masyarakat disitu kemudian pemimpin ataupun pemerintah mematok harga barang ini ya tidak boleh lebih dari sekian misalnya ya untuk disitu menjadikan apa keseimbangan dalam dalam masyarakat dalam perekonomian di masyarakat ya maka kalau memang tujuannya itu tidak mengapa ya kalau memang disitu pemerintah apa namanya mencium disitu adanya ketidakberesan ya para pelaku pasar ya para pedagang-pedagang nakal-nakal begitu kan mempermainkan harga ya maka disitu turun tangan untuk apa namanya menetapkan harga yang sebenarnya itu ya tidak boleh lebih dari sekian misalnya gitu ya karena disitu tahu pemerintah tahu sudah apa ketika mereka memiliki para ahli gitu ya pakar-pakar dalam bidang perdagangan perekonomian ya oh keadaan begini-gini gini-gini gitu kan ketika sudah laporan sudah ya maksimal ini harganya sekian ya tidak boleh dilebihkan lagi ya karena kalau lebih daripada itu sudah dianggap tidak tidak wajar nah jadi kalau memang seperti itu ya kenyataannya maka hal itu dibolehkan dan mungkin pula lah yang apa apa yang dijelaskan oleh Ibu Qaim Raya Muta'ala juga dijelaskan ya semisalnya oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Raya Muta'ala ya demikian penjelasan yang bisa disampaikan berkaitan dengan hadis ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita daripada segala keburukan khususnya disitu dalam kaitan dengan disitu kehidupan ya perekonomian ya semoga semua ya khususnya kaum muslimin ya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik dan bimbingan agar mereka menjalankan kehidupan perekonomian mereka itu dengan mengikuti petunjuk ya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ya sehingga disitu kaum muslimin khususnya mereka berada pada kehidupan yang nyaman ya dan menyenangkan ya seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala 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 nah baik syukuran jazaklah karena satu materi yang telah disampaikan disempatan siang hari ini dari pembahasan kita dari kitab Albuyuh para peninggara yang kita mencoba beli yang tadi telah disampaikan selanjutnya terkait dari penetapan harga para peninggara dan silakan kita langsung saja untuk dapat berinteraktif para peninggara untuk anda ingin bertanya secara langsung kepada usat silakan anda dapat hajukan pertanyaan anda melalui line telepon kami di 0231-488-281 atau untuk anda yang ingin bertanya ataupun mengirim pertanyaan anda baik melalui aplikasi whatsapp ataupun juga melalui line sms kami anda dapat mengirimkan di nomor kami di 08-521-943-943 di 0231-488-281 untuk anda yang ingin bertanya langsung dan di 08-521-943-943 untuk anda yang akan mengirimkan pertanyaan anda yang dimana kami hadirkan secara live untuk anda di sempatan siang hari ini ya sambil menunggu untuk pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh pendengar kita melalui line telepon kami ataupun juga mengirimkan melalui sms ataupun whatsapp kita akan bahas terlebih dahulu ya terkait dari apa yang telah saya sampaikan dan ya terkait dari apa yang telah disampaikan tadi dari hadis tadi dan terkait dari hal tersebut apakah ada mekanisme penetapan harga dalam islam sendiri apakah itu tergantung dari masing-masing yang menjual ataupun yang berdagang ataukah ada batasan-batasan di silahnya dalam islam terkait dari penentuan harga apakah tidak boleh lagi lebih dari 100% misalkan apakah hanya berapa persen apakah ada penetapan akan hal ini yang menyenangkan alhamdulillah wassalamu'ala 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 dari disitu petunjuk hadis ini terdapat syarat kepada asal yang telah disampaikan sebetulan siang hari ini dari pembahasan kita dari kitab al-buyu para peninggarnya kita mencuali yang punya harta silahkan dapat tajukan pertanyaan anda melalui lantaran kami di 0231-488-281 atau untuk ada yang ingin pertanyaan ataupun mengirim pertanyaan anda melalui aplikasi sahamu'ala melalui lantaran SMS kami anda dapat mengirimkan di nomor kami di 08-5-2-10-9-4-3-9-4-3 nah itu semua dikembalikan kepada mereka di 0231-488-281 untuk ada yang pertanyaan langsung lantaran 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 yang penting disitu akan mengirimkan pertanyaan anda yang akan mengirimkan seron intinya disitu ada terkait dengan siang hari ini saya akan menunggu untuk pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh kita melalui lain terkait semuanya dikembalikan kepada mereka kita akan bahas terlebih terkait apa yang telah saya sampaikan mereka yang apa namanya menganggap cukup apakah ada mekanisme penetapan harga dari Islam sendiri apakah itu tergantung dari masing-masing menjual ataupun kebutuhan ada batasan-batasan dan barang itu adalah miliknya terkait dari penentuan harga lalu dia ingin disitu menjualnya dengan harga yang keuntungan yang lebih besar karena kebetulan dia sedang ada punya kebutuhan kan bisa saja begitu dia pengen disitu mendapat keuntungan lebih besar bahkan bisa sampai 100 kali lipat dari 100% misalkan disitu keuntungannya jadi misalnya harga barang yang dia kulak disitu misalkan harganya 100 ribu dia jual ada dasarnya tidak apa-apa urusan jual beli yang pertama karena unsur asalnya dari situ silakan kita langsung saja untuk berinteraktif para penyakit kan disilainya disitu yang punya harta kan mereka di 0231-488-281 atau untuk ada yang ingin pertanyaan ataupun mengirim pertanyaan anda melalui aplikasi masalah untuk melalui SMS kami kalian dapat mengirimkan di nomor kami di 08-5-2-10-9-4-3-9-4-3 nah itu semua dikembalikan kepada mereka di 0231-488-281 untuk ada yang pertanyaan langsung di 08-5-2-10-9-4-3-9-4-3 yang penting disitu akan mengirimkan pertanyaan anda yang akan mengirimkan secara intinya disitu ada terkait dengan hari ini saya sudah menunggu untuk pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh kita melalui dalam jual beli kan ada mawar-mawar dan gitu ya semuanya dikembalikan kepada mereka kita akan bahas ada yang disitu apa yang telah harus disampaikan mereka yang apa namanya menganggap cukup apakah ada mekanisme penetapan harga dari Islam sendiri apakah itu tergantung dari masing-masing menjual ataupun kebutuhan ada batasan-batasan dan barang itu adalah miliknya lalu dia ingin disitu menjualnya dengan harga yang misalnya dengan keuntungan yang lebih besar karena kebetulan dia sedang ada punya kebutuhan kan bisa saja begitu dia pengen disitu mendapat keuntungan yang lebih besar bahkan bisa sampai 100 kali lipat dari 100% misalkan disitu keuntungannya jadi misalnya harga barang yang dia kulak disitu misalkan harganya 100 ribu dia jual ada dasarnya kalau sudah dengan apa-apa karena unsur asalnya dari situ mereka semua kan disilainya disitu yang punya harta kan mereka di 0231 488 281 atau untuk yang ingin pertanyaan atau mengirim pertanyaan anda melalui aplikasi masak dan juga yang dapat barang di nomor kami di 08 itu semua dikembalikan kepada mereka dalam koridor disitu yang penting disitu bahwa ada intinya disitu ada terkait dengan dia menunggu untuk pertanyaan yang mungkin akan diajukan kita melalui dalam jual beli kan ada menawar-menawar dan gitu semuanya dikembalikan kepada mereka kita akan bahas ada yang disitu yang telah usah sampaikan mereka yang apa namanya menganggap cukup ada mekanisme penetapan harga dari islam sendiri apakah itu terkait dari masing-masing menjual ataupun kebutuhan ada batasan-batasan terkait dari penentuan harga lalu dia ingin disitu menjualnya dengan harga yang keuntungan yang lebih besar karena kebetulan dia sedang ada punya kebutuhan kan bisa saja begitu dia pengen disitu mendapat keuntungannya lebih besar bahkan bisa sampai 100 kali lipat dari 100% misalkan disitu keuntungannya misalnya harga barang yang dia pulak disitu misalkan harganya 100 ribu dia jual pada dasarnya unsur asalnya dari disitu mereka semua kan disiranya disitu yang punya harta kan mereka di 0231 488 281 ada pembeli kerjanya untuk melakukan harta yang dapat mengirim di nomor kami di 085 19 nah itu semua dikembalikan kepada mereka yang dalam koridor disitu yang penting disitu bahwa ada intinya disitu ada terkait dengan hari ini saya menunggu untuk pertanyaan mungkin akan diajukan oleh meluang di di semuanya dikembalikan kepada mereka kita akan bahas ada yang disitu mereka yang apa namanya menganggap cukup ada mekanisme penetapan harga dari Islam sendiri apakah itu tergantung dari masing-masing menjual ataupun kebutuhan ada batasan-batasan disitu barang itu adalah miliknya lalu dia ingin disitu menjualnya dengan harga yang keuntungan yang lebih besar karena kebetulan dia sedang ada punya kebutuhan kan bisa saja begitu dia pengen disitu mendapat keuntungan yang lebih besar bahkan bisa sampai 100 kali lipat dari 100% misalkan disitu keuntungannya asalnya misalnya harga barang yang dia kulak disitu misalkan harganya 100 ribu dia jual ada dasarnya apa-apa karena unsuk asalnya dari disitu mereka semua kan disitulahnya disitu yang punya harta kan mereka di syarikat di 0231 488 281 kalau ingin pertanyaan atau mengirim pertanyaan anda dengan terjain untuk menggunakan hartanya dan dapat barang di nomor kami di uang itu semua dikembalikan kepada mereka dalam koridor disitu yang penting disitu bahwa ada intinya disitu ada terkait dengan hari ini disitu dalam di 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 semuanya di kembalikan kepada mereka ter di 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 yang menganggap cukup rasa , ada pras Tukur sekali dia. Apakah itu tergantung dari masing-masing? Karena ada kebutuhan, ada batasan-batasan. Dan barang itu adalah miliknya. Lalu dia ingin di situ menjuangnya dengan harga yang harga yang sebenarnya dengan keuntungan yang lebih besar. Karena kebetulan dia sedang ada punya kebutuhan, kan biasa saja begitu. Dia pengen di situ mendapat keuntungan yang lebih besar, bahkan sampai 100 kali lipat dari 100% di situ. Misalkan di situ keuntungannya, misalnya harga barang yang dia pulak di situ mendapatkan harganya 100 ribu, dia jual. Ya, ada 100 ribu, nggak apa-apa. Karena unsur asalnya dari situ, ya, panikah semua. Kan istilahnya di situ, yang punya harta kan banyak. Nah, itu semua dikembalikan kepada mereka. Ada yang di situ, mereka yang dikembalikan. Dan menganggap cukup, ya. Ada mekanisme, penutapan harga. Dan tidak bersyukur sekali. Ada di situ, ya. Karena ada kebutuhan, ya. Ada batasan-batasan. Barang itu adalah miliknya. Lalu dia ingin di situ menjuangnya dengan harga yang sebenarnya dengan keuntungan yang lebih besar. Apakah ada penekatan anak-anak ini? Nah, kebetulan dia sedang ada penekatan kebutuhan. Kan dia yang saja gitu. Dia tanya di situ mendapat keuntungan yang lebih besar. Bahkan di 100-100 kali lipat dari 100%. Dan misalkan itu keuntungannya. Jadi misalnya harga barang yang dia pulak di penyukupan harganya 100 ribu, dia jual. Dan misalnya harga barang yang dia pulak di penyukupan harga. Terima kasih. 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 Terima kasih.